Nur Haris, anak gubernur Riau nonaktif Anas Mamun bersaksi untuk terdakwa gulat medali emas Manurung. Nur Haris dijadikan saksi karena berada di tempat kejadian saat ayahnya menerima suap dari gulat. Nur Haris mengaku ikut ke Jakarta bersama ayahnya karena akan dibelikan rumah. Ternyata tiba di Jakarta, ayahnya tidak hanya menunggu penjual rumah, tapi juga menanti kedatangan gulat Manurung. Gulat membawa satu tas berisi 2 miliar rupiah. Saat itulah KPK datang menangkap mereka. Gulat diduga memberikan suap kepada Anas terkait revisi lahan hutan Riau. Gulat meminta jatah untuk perkebunan kelapa sawit miliknya. Saksi lain yang dihadirkan antara lain Trianto, Aju dan Anas, Lili Sanusi, Supir Kantor Penghubung Riau di Jakarta, dan Kepala Kantor Penghubung Riau di Jakarta, Burhanudin.